Seekor babi hutan masuk permukiman warga di Blok Danasari Sumur Balok, Desa Sumberwetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jumat, 21 Juli 2023, Petang. Kemunculan seekor babi itu membuat warga sekitar geger dan beramai-ramai menangkapnya. Aksi warga yang berhasil menangkap babi tersebut pun sempat direkam melalui telepon genggam dan viral di grup WhatsApp. Dalam video yang beredar, terlihat seekor babi berwarna hitam sudah dalam keadaan tak berdaya dikerumuni oleh warga, bercak darah. Bercecaran yang berasal dari babi tersebut terlihat di video berdurasi 1 menit 5 detik itu, diduga warga geram dengan kemunculan seekor babi yang ditakutkan membahayakan warga sekitar, sehingga terpaksa membunuh babi tersebut. Kepala Desa Sumberwetan, Usi Sanusi mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga adanya kemunculan babi pada petang sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hasil penelusurannya, diduga babi itu muncul dari hutan lahan tebu yang berada tak jauh dari Desa Sumberwetan, kata dia. Kemunculan babi juga baru pertama kali terjadi di desa yang ia pimpin. Ia pun memberi pengertian, jika ada masyarakat ada yang menganggap itu babi jadi-jadian, hal itu tidak dibenarkan, hanya saja, lanjut Usi, kemunculan babi. Sempat membuat sejumlah perabotan dapur milik warga rusak dan pecah. Dikarenakan sebelum ditangkap, babi tersebut sempat lari ke dapur warga dan beramai-ramai warga setempat mengejarnya, sementara. Setelah dibunuh dengan cara disembelih oleh warga, babi tersebut diarak oleh ratusan warga keliling kampung hingga akhirnya berujung dikubur. Memang di sini banyak babi atau bagaimana yang dipakul? Kalau di daerah saya sendiri, sebenarnya tidak ada babi. Makanya saya tadi ingin berasumsi bahwa babi tersebut berasal dari hutan kebun-tebun. Tapi masyarakat duganya itu babi jadi-jadian itu bagaimana itu? Itu memikirsi warga. Saya yakinkan waktu bukan itu babi benar, bukan babi tersebut. Berarti selama ini sering ada babi di desa atau bagaimana Pak? Selama ini tidak ada kejadian ada babi masuk ke desa segeretan. Baru sekarang ini. Ada korban tidak yang kena terdukan babi atau bagaimana? Kalau korban tidak ada. Karena babi masuk ke dalam rumah, saya pikirnya yang perabot rumah yang rusak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.